Hari itu juga dia hari yang sama, dia bersedekah Sembuh lah penyakit si laki-laki ini Sembuh sesembuhnya, sembuh total Dan si laki-laki ini tidak merasakan sakit lagi Sakit sedikit pun, apalagi sakit yang sangat teramar sakit Sebelum-sebelumnya dia rasakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya Oh iya, bagi teman-teman yang baru saja nyampe di channel saya Silahkan subscribe Sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah nyata Bagaimana seseorang mendapatkan balasan nyata setelah mereka bersedekah Baik balasan bentuk harta, kesehatan, ketenangan, ketentraman, jodoh dan segala macamnya Pokoknya mereka mendapatkan balasan Oh iya, video saya kali ini akan mengangkat sebuah kisah yang sangat menarik sekali Yang bersumpah dari sebuah buku yang sangat fenomenal Yang berjudul Misteri di Bali Sedekah Karya Samir binti Muhammad al-Jum'at Bagaimana kisahnya, ikuti sampai habis ya Video saya kali ini menceritakan bagaimana seorang laki-laki yang tiba-tiba saja merasa sakit Dan sulit bernafas, sehingga sulit berbicara juga Dan para medis tidak tahu ini penyakitnya apa Tidak bisa dideteksi secara medis Dan dia bisa sembuh setelah bersedekah Bagaimana kisahnya, tonton videonya sampai habis ya Di suatu daerah ada seorang laki-laki Dan laki-laki ini mungkin dia mempunyai profesi traveling atau pebisnis Jadi dia sering berjalan dari suatu tempat ke tempat lain Pada suatu hari dia sedang mendapatkan perjalanan bisnis di suatu tempat Di suatu kota Pada saat dia berjalan di kota tersebut Dia berjalan di pinggir jalan raya Tiba-tiba saja dia terjatuh dan pinsan Maka saudara-saudara dari selaki-laki ini sangat cemas, sangat sekhawatir sekali Karena beberapa hari yang lalu atau sebelumnya selaki-laki ini tidak pernah mengeluhkan Ada rasa sakit, dia tidak ada juga riwat penyakit tertentu Dan dia tidak mengeluhkan juga ada pusing atau yang berhubungan dengan sakit lah Tapi saudaranya pasti cemas lah Kenapa ini dia bisa terjatuh secara tiba-tiba dan pinsan Dan setelah sadar, setelah dibawa ke rumah sakit Dan setelah pria ini sadar, selaki-laki ini berkata bahwa dia pinsan jatuh secara tiba-tiba Itu seperti orang yang kepalanya kena ditembak pistol gitu lah Senjata api gitu, jadi dia pinsan jatuh kayak orang mati gitu lah ya Jadi saudara-saudara dari selaki-laki ini merasa apakah selaki-laki ini terkena semacam amin-amin lah ya Ada santan atau selaki-laki ini terkena ada pembekuan darah, ada kanker otak, ada pembekakan Pokoknya berhubungan dengan otak gitu lah ya, dia mikir begitu Jadi oleh saudara-saudaranya, selaki-laki ini dibawa laba robot ke beberapa rumah sakit dan beberapa pemeriksaan Pemeriksaan itu berlangsung sangat intensif sekali dan tidak lupa juga scan kepala Untuk mencari apakah penyebab dari jatuh atau pinsan tiba-tiba itu Karena selaki-laki ini mengeluhkan sakit kepala yang sangat teramat sakit sekali di kepalanya Makanya dilakukanlah scan bagian kepala ini ya Padahal dia sebelumnya tidak pernah merasa sakit kepala sesakit ini Jadi pada saat dilakukanlah scan itu dari satu pemeriksa ke pemeriksaan lain Dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain Hasilnya tetap sama bahwa di bagian kepalanya, di bagian tubuh si laki-laki ini yang lain Tidak ada ditemukan penyakit pembekuan darah, pembengkakan segala macam Tidak ada pemeriksaan kesehatan secara medis, medikal Cekapnya adalah menyatakan si laki-laki ini bersih sehat keseluruhannya Hal itu tanpa membuat khawatir si laki-laki ini dan juga saudara-saudara dan keluarganya ya Bagaimana tidak orang merasa ada semacam penyakit, ada merasakan sakit yang teramat sekali Tapi setelah melakukan pemeriksaan secara medis, secara kedokteran Tidak ditemukan penyakit apapun Tentu saja ada tanda tanya kan Dan makin hari makin lama si laki-laki ini Dia merasa sakit kepala itu semakin menjadi-jadi, semakin meningkat, semakin berbahaya Sehingga dia merasa sulit untuk bernafas dan juga sangat sulit sekali untuk berbicara Kemudian salah seorang dari saudara perempuan si laki-laki ini bertanya kepada si laki-laki ini Dia berkata yang perempuan ini ya kepada si laki yang sakit ini Apakah engkau memiliki uang? Dia jawab si laki-laki yang sakit ini Kalau begitu bersedekahlah Kata si perempuan, saudara perempuan ini ya Maka si laki-laki ini berpikir Kemudian dia tidak ada pilihan juga akan berobat ke dokter Kata dokter dia sehat, bersih dan tidak ada sama sekalian Jadi dia mengikutilah saran saudara perempuannya ini Kemudian si laki-laki ini memberikan uang kepada saudara perempuannya ini Sebanyak 18 juta Dia bilang, pergunakanlah uang ini untuk bersedekah dan doakanlah saya agar cepat sembuh penyakit saya cepat diangkat Kemudian saudara perempuannya ini menemui seorang yang soleh atau semacam ustad lah ya Kemudian dia berkata kepada ustad tersebut Ini ada uang sedekah dari saudara laki-laki saya yang lagi sakit Tolong diberikan kepada orang yang kurang mampu dan tolong saya minta didoakan agar penyakit dari saudara saya ini Bisa diangkat, bisa sembuh dan dia bisa sehat seperti sedia kalang Silahkanlah ustad serahkan ini apakah sedekah kepada orang yang membutuhkan Sedekah kepada naik hatim, sedekah kepada fakir miskin Baik dalam bentuk sedekah uang, sedekah makanan, sedekah minum Terserah ustad lain penting, mohon didoakan Kemudian, sebagaimana amanah yang diterima oleh ustad tersebut, oleh orang soleh tersebut Maka ustad ini pergilah menemui beberapa fakir miskin, anak yatim Orang-orang tua, orang-orang jompor, orang-orang yang membutuhkan Dan dia membagikan lelah sedekah ini dan meminta kepada mereka agar mendoakan si pemberi sedekah ini Laki-laki ini agar dia akan penyakitnya, agar di lapangan keluarganya, agar dibukakan mentul resginya Dan Masya Allah sekali, tahukah anda Hari itu juga bersama dia dengan si laki-laki ini bersedekah Dengan melalui saudara perempuannya ini bersedekah, memberikan sedekah kepada pak ustad itu Hari itu juga dia hari yang sama dia bersedekah Sembuhlah penyakit si laki-laki ini Sembuh sesembuhnya, sembuh total Dan si laki-laki ini tidak merasakan sakit lagi Sakit sedikit pun, apalagi sakit yang sangat teramat Sakit sebelum-sebelumnya dia rasakan Dia merasa sembuh total, sehat total Dan benar-benar sehat Kemudian si laki-laki ini mengucapkan Alhamdulillah, dengan ini saya akan bersedekah Sesari mungkin, semaksimal mungkin Dan tahu ke anda bahwa disini Sedekah itu mengabulkan doa Karena dia kan berdoa tadi agar penyakitnya diminta, diangkat, disembuhkan Sehat, yang penyakitnya semoga disembuhkan Terus dia berdoa juga kan Agar dijauhkan dari bala Kan tadi para saudaranya sempat berpikir juga Apakah ini semacam santan atau gimana Apalagi dari catatan medis, dari pemeriksaan dokter, dari scan Dia sehat, jadi kan ada semacam pemikiran dari keluarganya Apakah ini ada semacam kiriman dari orang lain gitu loh Jadi bisa juga sedekah ini dinyatakan bahwa sedekah ini Manfaatnya adalah fungsinya menolak bala Sedekah membuat hati dan pikiran nyaman Sedekah mengabulkan hajat Dan ini malah membuktikan sedekah itu mengabulkan hajat Oh ya, bagi teman-teman semua Silahkan lihat juga video-video terbaik saya Di playlist saya Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat Silahkan share sebanyak-banyaknya Bisa teman-teman komen juga di bawah ini Kalau ada yang mendapatkan pengalaman setelah mereka bersedekah Silahkan komen di kolom komentar Lihat juga video-video inspiratif saya yang lainnya Di playlist saya tentang keajiban sedekah di sebelah sini Saran saya cuma satu Hiduplah berbahagia dengan sedekah Sampai akhir hayat Anda bersedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton